Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan perempuan Di saat usia terhadir mencecah 100 tahun Seperti yang kita tahu baru-baru ini, beliau telah dirawat di IJN Dan akhirnya, berkaitan dengan bicara kes terhadap Zaid Hamidi Ditangguhkan kerana keadaan kesihatan Tuan Mahadir Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah Tuan Mahadir larikan diri? Adakah Tuan Mahadir nak mengelak? Ataupun memang sebenarnya, Mahadir di dalam keadaan yang tidak mampu untuk datang Ataupun menghadiri kes bicara tersebut Nah, kalau nak cakap Tuan Mahadir larikan diri, kita tiada berita berkenaan dengan itu Namun, di dalam channel ini terdapat beberapa komen Terdapat beberapa komen yang pasti mengejutkan Tuan Mahadir dan penyokong-penyokong Tuan Mahadir Setelah saya membuat satu pertanyaan, adakah Mahadir larikan diri? Ataupun larikan diri dari mahkamah? Ini adalah antara beberapa komen yang pasti mengejutkan Walaupun ada yang cakap Tuan Mahadir ini Tuan Mahadir ini dah kritikal dalam keadaan politik Tak mampu lagi nak lawan Anwar, tiada lagi harapan nak lawan Anwar Kerana Anwar hari ini menjadi Perdana Menteri dan beliau telah kalah teruk pada PRU 15 Dan tidak memegang apa-apa jawatan di dalam sebagai wakil rakyat Antara komen yang mengejutkan adalah Tahan pasport Mahadir sebelum terlambat Adakah Mahadir sebenarnya betul-betul mau larikan diri? Ada juga kata, lebih baik lupakan politik Dah rasa jadi PM 22 tahun Tak puas ke? Masih nak jadi PM ke? Satu komen panjang di sini Yang pasti mengejutkan Mempunyai maksud yang tersirat di dalam komen ini Ya Allah, Ya Tuhanku Lanjutkanlah Lanjutkan lagi usia saka orang tua ini Supaya dia boleh lihat sendiri Kerosakan yang dibuat seperti mana Doa arwah Ustaz Fazil Nur satu masa dulu Amin Sekurangnya penduduk dunia Boleh melihat dia Check-in ke dalam hotel 5 Star Sungai Bulu O Kajang Maknanya Komen ini menyebut bahawa Mahu rakyat Malaysia menantikan Dimana Mahadir akan ditangkap masuk penjara Sungai Bulu Ataupun penjara Kajang Komen di bawah pula mengatakan Orang tua sudah sampai masanya untuk berhijrah Ke alam berzah Mungkin angka 100 tidak sampai Kalau nak cakap Tun Mahadir meninggal sebelum angka 100 Tidak boleh kita cakap begitu Karena ketentuan itu hanya ada Bukan manusia yang menentukan Ajal dan maut bukan manusia yang menentukan Jadi kalau ada yang tanya Adakah Tun Mahadir meninggal sebelum angka 100 Siapa yang boleh jawab Dan komen di bawah pula mengatakan Berapa harga sijil sakit saya mau beli Jadi saudara-saudara ini adalah antara komen Yang bagi saya menyindir Namun kita doakan Tun Mahadir Supaya beliau terus sihat Tapi kalau nak kata dia nak jadi PM lagi Nak gantikan Anwar Nak tumbangkan Anwar Rasanya Adakah dia masih boleh menjadi pilihan rakyat Malaysia Di saat usianya yang sudah mengampiri 100 tahun itu Saudara-saudara apa komen anda Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tontonan-tontonan Mungkin kita pernah dengar satu perkataan Lompat si katak lompat Pemimpin-pemimpin politik Bahkan ahli parlimen Ahli Dewan Undangan Negeri Di dalam sebuah parti Yang lompat parti Menyokong parti lawan Berkaitan dengan ini Baru-baru ini kita telah mendengar Salah satu pemimpin yang saya boleh katakan Terkenal di dalam UMNO Yaitu adik kepada Presiden UMNO sendiri Zahid Hamidi Dimana adik Zahid Hamidi Disahkan telah masuk parti PAS Berkaitan dengan ini Tulisan daripada Syaburi Nusin Saya sampaikan kepada anda Bertarik 16 Oktober Walau adik masuk PAS Zahid Hamidi Tak tergugat di bagian datuk Mungkin ada yang mempersoalkan Selepas adik Zahid Hamidi masuk PAS Adakah beliau pun akan Mengikuti langkah yang sama Jejak yang sama Ataupun ada ahli parlimen Ahli Dewan Undangan Negeri Ataupun pemimpin di kalangan UMNO Ataupun barisan nasional Yang juga akan Mengikut jejak langkah yang sama Seperti yang dibuat oleh adik Zahid Hamidi Dalam tulisan ini Minggu-minggu ini Boleh dianggap minggu yang penuh kejutan Buat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Selepas dikejutkan dengan Pendedahan Samsul Iskandar Muhammad Akin Berkenaan peristiwa Pada malam pengiraan undi PRU15 Yang sedikit sebanyak Mencalarkan imejnya Kerana digambarkan Seolah-olah telah berpakat Lebih awal dengan Anwar Ibrahim Untuk menubuhkan kerajaan Timbalan Perdana Menteri itu Diberi kejutan seterusnya Apabila adiknya pula Menyertai PAS Abdul Hakim Hamidi Menyerahkan borang keahlian Kepada Presiden PAS Haji Hadi Awang Di Ibu Pejabat PAS Di Kuala Lumpur Adik Presiden UMNO Dilaporkan berkata Keputusannya meninggalkan UMNO Dan menyertai PAS adalah Kerana ingin kembali Kepada perjuangan bapaknya Hamidi Abdul Fatah Yang sebelum ini Merupakan seorang Ektivis PAS Beliau menjelaskan bapaknya Bagaimanapun kemudian Menyertai UMNO Kerana mengikut jejak langkah Zahid Hamidi Lantaran yakin Parti itu sebagai Parti Melayu Yang komited Menjaga Islam Adakah di sini Zahid dan adiknya Dalam keadaan yang tidak Mempunyai satu Persepahaman yang baik Namun Pak Zarkasih juga Ada membuat kenyataan Dengan Adik Zahid Hakim Hamidi Menyertai PAS Tidak menjadi Kudis kepada UMNO Dengan penyertaan Hakim Hamidi Kedalam PAS Gambaran kasar Yang sedang terbentang Ialah beliau Seolah-olah Sedang dipersiapkan Sebagai calon PN Untuk bertanding Di bagan datu Pada PRU 16 Akan datang Dikira-kira Oleh kerana Zahid Hanya menang Dengan majoriti 348 undi Mengalahkan Syamsul Iskandar Yang didatangkan Dari Melaka Pada PRU lalu Itu pun sebab Kiraan semula undi Dihalang oleh Anwar Peluang PN Untuk menang Di bagan datu Dilihat lebih cerah Jika adiknya Sendiri diletakkan Sebagai calon Adakah dengan ini Zahid Hamidi Berisiko untuk Hilang jawatan Ataupun hilang Kerusi Ahli Parlimen Bagandatuh Pada PRU 16 Akan datang Ataupun dengan Keluarnya Adik Zahid Hakim Kepada Dari UMNO Pergi ke Parti PAS Adakah dengan ini Menunjukkan Kepimpinan Zahid Sebagai Presiden UMNO Adalah Tidak Baik Nah ini semua Menjadi persoalan Saudara-saudara yang Madir mati Apa komen Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya